Pagi tadi, Jumat 19 Februari 2021, warga pesisir Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, dihebohkan dengan kemunculan puluhan paus terdampar. Puluhan paus itu langsung mengundang perhatian warga sekitar dan hendak mengabadikan momen tersebut. Tampak beberapa warga mengabadikan momen itu dengan berfoto, namun ada juga yang mendorong puluhan ikan paus ke tengah laut. Warga setempat, Lutfianti, mengatakan puluhan paus yang terdampar tersebut rata-rata berukuran sekitar 2 meter. Namun, ada beberapa ikan paus yang berukuran 1,5 meter. Dikutip dari tribunmadura.com, Jumat 19 Februari 2021, Lutfianti mengatakan puluhan paus itu mulai menepi ke bibir Laut Pangpajung pada Kamis 18 Februari 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Siang itu nelayan setempat begitu ramai meneriaki adanya puluhan paus. Yang berenang dari arah timur laut menuju ke pantai. Menurut perempuan yang akrab di sahabat Lutfi itu, hingga siang ini puluhan paus yang terdampar tersebut masih menjadi tontonan warga. Dari informasi yang diperoleh, semula kawanan paus itu ada sekitar 50 ekor yang berenang dari tengah laut menuju ke tepi pantai. Namun, kawanan paus yang terdampar di bibir pantai Pangpajung hanya sekitar 30 ekor. Bahkan, warga setempat ada yang menaiki paus tersebut saat hendak menepi ke bibir pantai. Lutfi mengaku tidak tahu apa penyebab puluhan paus itu menepi ke bibir pantai Pangpajung. Menurutnya, kemungkinan terbawa arus angin yang kencang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!